PT PLN Persero menargetkan pembentukan subholding PLN akan rampung di akhir 2022 ini. Direktur utama PT PLN Persero, Darmawan Prasojo, mengatakan, untuk membentuk subholding, pihaknya tengah melakukan perbandingan atau benchmarking dengan sejumlah perusahaan listrik besar di beberapa negara lain untuk menentukan skema yang pas dalam pembentukan subholding. Tentu saja kita melakukan benchmarking dengan perusahaan power and utility di seluruh dunia itu baik dari tenaga, dari Malaysia, dari EDF, kemudian juga dari Amerika ada Duke Energy dan lain-lain kita cari seperti apa bentuk yang paling tas, tentu saja kita bukan copy and paste tetapi dari lesson learned, dari benchmarking, dari komparasi ini kita akan melakukan bagaimana kondisi spesifik yang dihadapi PLN dan dicari yang paling pas. Untuk menyelesaikan pembentukan subholding, PLN akan melakukan beberapa tahapan hingga selesai pada akhir tahun. Pada Mei 2022, rencananya pemerintah akan melakukan peluncuran virtual holding dengan peluncuran virtual holding PLN di bulan Mei diharapkan dapat mempercepat pembentukan subholding yang ditargetkan rampung dan beroperasi di Desember 2022. Di sisi lain, PLN juga tengah mempersiapkan pembubaran PT PLN Batubara diantaranya mengubah pengelolaan Batubara untuk membangkit dengan integrasi monitoring Batubara blacklist pemasok yang tidak memenuhi kebutuhan hingga pengalihan dari pembelian dari trader ke produsen dengan kontrak jangka panjang. Darmawan mengatakan, dalam pembubaran PLN Batubara akan dilakukan audit secara komprehensif pengalihan kontrak baru Batubara yang tersentralisasi dan menyesuaikan dengan peraturan pembubaran perseruan terbatas. Kemudian kami dalam proses bagaimana agar pembubaran PLN BB ini sesuai dengan undang-undang perseruan terbatas khususnya mengenai pembubaran perusahaan.